Pada video kali ini saya akan coba untuk mengulas lagi, ini merupakan bagian ketiga dari video-video saya sebelumnya tentang project management yang pada video kali ini saya akan mengkhususkan membahas tentang role dari project manager bersama saya di kanal Mas Bujongkok keep watching jika di video sebelumnya saya sudah mengulas tentang bagaimana mengelola sebuah project dan bagaimana alur siklus hidup dari sebuah project dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah project ya kali ini saya akan membahas mengenai role dari peran dari seorang project manager project manager ini memiliki peran yang sangat kritis dalam sebuah proyek dimana dia memimpin tim tim yang melaksanakan proyek tersebut untuk mencapai objektifnya jadi role peran dari project manager itu ada beberapa yang pertama ada leading the team jadi memimpin timnya terus dia harus memilih knowledge mengalami pengetahuan terus kemampuan memahami dan juga pengalaman jadi biasanya seorang project manager ini dia sudah tingkat lanjut artinya dia pernah posisi di bawah terus memiliki pengetahuan tentang management dan juga technical knowledge jadi ada pengetahuan teknis dan juga pengetahuan management sekilas seperti yang ditunjukkan di gambar jadi seorang project manager itu bisa memanage the money develop big idea organize project task dan juga assemble team jadi dia adalah orang yang merorganisasikan keseluruhan team yang ada di keseluruhan project dan juga team-teamnya artinya ada resource, ada cost tadi ya kalau kita kembali ke materi awal itu ada yang di sekitiga ada resource, cost, dan time itu project manager yang mengatur nah di gambar ini ditunjukkan bahwa median annual salary dari seorang project manager adalah 95.260 dolar mungkin ini US dolar ya annual berarti tahunan berarti kalau dibagi 12 kurang lebih berapa kalau dibagi 12 berarti berapa itu 6 aja udah 70, 60, 72 kalau 8, 96 ya sekitar 8.000 ya per bulannya kurang lebih ya 7.000 sampai 8.000 ya 8.000 lah anggap aja 8.000 US dolar per bulan itu salary untuk seorang project manager nah project manager ini adalah person yang di-assign yang di-dapuk gitu untuk melakukan memimpin tim dalam mengorganisasikan memimpin tim yang bertanggung jawab terhadap sebuah project artinya project tim yang bertanggung jawab sebuah project dan project manager ini bertanggung jawab untuk ya mencapai objektif dari proyek tersebut tujuan dari proyek tersebut jadi dia mengorganisasi, memanajemen tim ya termasuk proyeknya agar objektifnya tercapai nah hal-hal yang mempengaruhi tadi ya hal yang mempengaruhi ya hal-hal yang mempengaruhi seorang project manager itu antara proyeknya, organisasinya, industrinya, dan disiplinnya jadi biasanya dalam pemilihan apa project manager akan dilihat apa akan ada beberapa pertimbangan gitu seperti katakanlah disiplin dari proyek yang sedang dijalankan terus seperti apa terus disiplinnya ini kearahnya mana organisasi yang dihadapi juga atau misalnya customer siapa itu juga mempengaruhi dalam proses pemilihan proyek manager nah kompetensi dari seorang project manager kalau menurut PMI ya dari project management institute itu ada tiga ada leadership ada technical project management dan strategic and business management kita bahas yang pertama yaitu technical project management jadi seorang project manager itu harus punya critical technical project management elemen jadi dia punya apa pemikiran-pemikiran atau punya knowledge punya pengetahuan tentang scheduling tentang financial management tentang critical critical thinking seperti itu karena tadi dia bertanggung jawab untuk agar tujuan dari sebuah proyek itu tercapai project management technical ini juga seorang project management project manager harus punya kemampuan untuk men-tailor tools, teknik, dan metode setiap proyeknya dia bisa melakukan planning terhadap waktu terus memprioritaskan pekerjaan seperti itu jadi seorang project management harus punya technical skills bahasanya technical skills untuk melakukan memanage sebuah proyek nah terus juga dia harus punya skill dalam strategi dan bisnis ya jadi punya punya knowledge punya pengetahuan gitu ya tentang strategi misi goal dan objektif dari sebuah organisasi terus produk dan servisnya dan juga operationnya terus tahu juga tentang market condition seperti customer maunya seperti apa kebutuhannya seperti apa dan juga bisa menganalisis kompetisinya nah itu itu hal yang dibutuhkan juga sebagai seorang project manager dan juga leadership nah disini ada seorang leader leader itu harus bisa guide influence elaborate bisa develop innovate dan seterusnya nah jadi seorang project manager ini harus mempunyai ketiga kemampuan itu biasanya project manager ini bukan seseorang yang tiba-tiba daftar masuk menjadi seorang project manager namun dia sudah punya pasti sudah punya pengalaman sebelumnya sudah pernah menjadi artinya sudah pernah menjadi apa pegawai biasa gitu punya pengalaman terus menerus sehingga dia bisa menjadi seorang project manager seperti itu jadi biaya tidak instan ini harus melalui proses kalau kita misalnya di bidang IT bidang IT ya mungkin memulai dari menjadi seorang katakanlah kalau kita kerja jadi programmer jadi seorang programmer dulu habis itu naik nanti jadi misalnya ke terus test terus dan selusenya akan naik jadi project manager seperti itu nah itu tadi sedikit yang bisa saya sampaikan jika ada kekurangan boleh nanti disampaikan jika dari saya ada yang kurang ataupun ada hal yang kurang betul nanti silahkan bisa teman-teman berikan saran di kolom komentar ya saya sangat menerima sekali saya hantar buka sekali dengan saran itu tadi materi saya sebagai ini bagian penutup dari seluruh materi tentang management proyek kita ketemu lagi di video yang lain khususnya untuk mata kuliah management pengembangan teknologi informasi ini terima kasih jangan lupa untuk komen dan subscribe channel ini kita ketemu lagi di video yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati